Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah, ketika kita berbicara terkait cinta, tentu ini adalah hal yang paling menarik Apalagi jika kita membahas terkait awal mulai jatuh cintanya kandijah kepada Rasulullah SAW Yang insyaallah, kisah ini akan menjadi ibroh bagi kita semua Khadijah binti Kuwailid adalah pedagang yang berbibawa dan berharta Dia mengupah banyak orang untuk memperdagangkan hartanya ke berbagai negeri yang jauh dengan cara bagi hasil Ketika sampai berita kepadanya tentang kejujuran Rasulullah SAW Besarnya Rasulullah SAW menjawab beliau terhadap amanah dan akhlaknya yang baik Maka Khadijah menawarkan hartanya kepada Rasulullah SAW Untuk diperdagangkan ke Syam dengan ditemani oleh pembantunya Maisaroh Khadijah memberikan fasilitas yang lebih kepada Rasulullah SAW Dibandingkan para pedagang yang lain Rasulullah SAW menerima tawaran itu Maka beliau pun pergi ke Syam dengan ditemani Maisaroh Di Syam, Rasulullah SAW singgah dan beristirahat di bawah pohon yang tidak jauh dari tempat pertapaan Rahib Nasturo Rahib pun mendekati Maisaroh dan berkata Siapa lelaki yang beristirahat di bawah pohon itu? Dia itu orang Qurais dari Ahlul Haram, keluarga terhormat Jawab Maisaroh Lalu Rahib Nasturo berkata kepada Maisaroh Tidak seorang pun yang beristirahat di bawah pohon itu Kecuali dia itu seorang Nabi Nah sahabat muslimah Di Syam, Rasulullah SAW menjual barang dagangannya dan membeli apa saja yang ia inginkan Kemudian beliau pulang kembali ke Mekah Dan di siang hari ketika suhu sangat panas Maisaroh selalu melihat dua malaikat yang menawing Rasulullah SAW Dari panasnya sinar matahari Sesampainya di Mekah, Rasulullah SAW langsung menemui Khadijjah Dan memberitahukan bahwa barang dagangannya laku banyak serta mendapatkan keuntungan yang besar Maisaroh juga memberitahukan kepada Khadijjah tentang ahlaknya Kedua malaikat yang selalu mengikuti dan menawingi Rasulullah SAW Dari panasnya sinar matahari Serta tentang apa yang dia dengar dari Rahib Nasturo Sehingga hal itu membuat Khadijjah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW Khadijjah menyampaikan apa yang dia dengar dari Maisaroh kepada Warokah bin Nafal Warokah sendiri adalah sepupu Khadijjah Warokah adalah penganut agama Nasrani yang rajin mendalami berbagai kitab Sehingga dia menjadi orang yang terpandai Warokah berkata Wahai Khadijjah jika semua itu benar sesungguhnya Muhammad adalah Nabi bagi umat ini Sekarang saya tahu bahwa dialah Nabi yang sedang ditunggu-tunggu oleh umat ini Sahabat Muslimah Berita yang disampaikan Maisaroh ditambah pernyataan Warokah bin Nafal membuat Khadijjah jatuh cinta kepada Muhammad Khadijjah seorang wanita yang cerdas, bijaksana dan mulia Itu sangat berhasrat menjadi istri yang ikhlas bagi lelaki yang agung Khadijjah ingin menemani dan membantu Muhammad dalam mengembar risalah Islam Khadijjah meminta Muhammad untuk menemuinya Ketika Muhammad menemuinya Khadijjah berkata Hai anak paman Sesungguhnya aku sangat mencintaimu Karena keluargamu, kemuliaanmu, rasa tanggung jawabmu, akhlakmu yang baik dan kejujuranmu Selanjutnya Khadijjah menawarkan diri untuk menjadi istrinya Yang perlu sahabat muslimah ketahui bahwa pada waktu itu Khadijjah adalah wanita Quraishi yang termulia nasabnya Dan yang terkaya diantara sesama wanita Sehingga banyak lelaki dari bangsanya yang berhasrat untuk menikahinya Namun mereka tidak mampu melakukannya Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Seorang wanita menawarkan diri untuk menjadi istri bagi lelaki yang sepadan dan terhormat Tidak dianggap buruk oleh orang-orang Arab Baik sebelum datangnya Islam ataupun sesudahnya Setelah Khadijjah radiallahu'an menawarkan dirinya Untuk menjadi istri Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW segera memberitahukan hal itu pada paman-pamannya Selanjutnya Rasulullah SAW pergi bersama pamannya Hamzah Menemui Qwailid bin Asad untuk memindang Khadijjah Kemudian Rasulullah SAW dinikahkan dengan Khadijjah dengan mas kawin 20 ekor unta Khadijjah adalah wanita pertama yang menjadi istri Rasulullah SAW Umar Khadijjah waktu itu sudah 40 tahun Sedangkan umur Rasulullah SAW 25 tahun Semua keturunan Rasulullah SAW Baik yang laki-laki maupun yang wanita Merupakan buah dari pernikahannya dengan Khadijjah Kecuali Ibrahim buah dari pernikahannya dengan Maria Al-Khibitiyah Demikianlah kisah singkat ini sahabat muslimah Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan ibroh yang sangat berharga dari kisah ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum Wr Wb